Hai Sobat Medkom, ketemu lagi sama Olga Agata di Kepo Yang kali ini bakal ngepoin tentang hal yang kita tuh alami sehari-hari, kita sering lihat Tapi pastinya kalau ngobrolnya bukan sama ekspertnya, kita takutnya malah salah Jadi ini udah barengan sama Kak Jennifer disini, seorang psikolog nih udah gabung sama kita Hai Kak Halo Apa kabar Kak Jennifer? Baik, kamu apa kabar? Baik, baik, baik Oh iya ini kan lagi hari Women's Day International nih Kak Jadi karena kita tappingnya tanggal 8, aku pengen ngeucapin selamat Selamat hari kita, hari perempuan Selamat hari kita Ya, happy Women's Day semuanya Iya, mudah-mudahan yang nonton juga bisa sama-sama apa ya Yang merasa, ini hari kita sih, hari yang patut diperingati Karena perjuangan wanita tuh sebenarnya udah panjang banget dari dulu ya Kak ya Iya Karena kan kalau kita ngomongin soal wanita, untuk mencapai posisi setara Itu kayaknya perjuangannya masih panjang Dan karena tidak setara, jadinya banyak pelecehan-pelecehan yang kita alami gitu sehari-hari Nah mungkin pertanyaan pertamanya lebih gini sih Kak Kan kalau zaman dulu kita tuh sering tahu yang namanya catcalling Kayak sesimpel disusupin sama orang Atau kayak cantik gitu-gitu kan Yang maksudnya kayak gitu Padahal sebenarnya catcalling gitu Nah, kalau sekarang udah masuk ke dunia online Itu gimana sih Kak trennya? Ya, sekarang lebih upgrade ya pelecehan Sejak ada sosnet kayaknya lebih upgrade Bukan cuma tatap muka doang bisa catcalling Sekarang bahkan di online aja tuh bisa catcalling gitu Kalau misalnya kita perhatikan nih di sosnet-sosnet Entah itu di Facebook, Instagram, Twitter Atau misalkan di TikTok bahkan sekarang lagi ngetrend gitu kan Kalau kita baca komennya Apalagi kalau misalnya ada perempuan post foto mungkin agak terbuka sedikit gitu kan Wah, itu komen-komennya udah luar biasa sekali Dan kadang ya kalau kita perhatikan Sosnet-sosnetnya itu gak realnya mereka Bukan kayak second account gitu-gitu loh Jadinya membuat orang itu lebih luang Lebih terbuka untuk ngomong apapun Karena kan di sosnet kita bisa jadi siapa aja Oke, nah mungkin Untuk batasannya ya Mungkin kan banyak juga masih belum tahu Emangnya sweet-sweet tuh salah ya Karena kok maksudnya cuma muji doang Ada cewek cantik gitu Batasan-batasan itu gimana sih kak Yang namanya mengganggu dan tidak mengganggu itu gimana gitu Oke Mungkin kita harus tahu dulu ya Pelajaran seksual itu kan ada berbagai jenis Ada verbal Ada secara fisikal Ada yang memang secara seksual Kalau sudah benar dalam konteks seksual Yang sampai udah main Berhubungan badan dan segala macem Atas dasar paksaan gitu kan Bukan atas dasar malu-malu Kalau misalkan verbal itu adalah Kalau misalkan kita membicarakan suatu hal Kepada seseorang Misalkan itu perempuan Dan ada unsur tubuh di dalamnya Misalkan nih Oh, kalau misalnya perempuan ke laki-laki Laki-laki juga sebagai korban sebenarnya Kalau misalnya kita baca Oh, roti sobek Kayak gitu-gitu Kayak gitu-gitu Kayak gitu-gitu kan sebenarnya termasuk dalam pelajaran Abang misalkan Oh, kalau misalnya yang laki-laki lagi deh Oh, rahimku bergetar Melihat Rupamu gitu-gitu kan Karena bisa kayak gitu Aku sering banget baca yang Dan kalau perempuan itu Jauh lebih banyak lagi Ada yang bulat Tapi bukan tekat Walaupun Walaupun ini tidak ada unsur tubuh Tidak langsung literally ngomong Wah, dadamu bagus ya Tidak langsung kayak gitu Tapi tetap aja Itu sudah unsur-unsur Ke arah seksual Kita bisa tahu lah ya Mana kata-kata yang unsur seksual Mana yang gak Kita sudah sama-sama Sudah dewasa juga Pasti bisa mengira-ngira lah Oh, ini memang ada motif tersebut Selebum di belakangnya atau tidak Jadi Kalau misalkan kata-kata yang kita ucapkan Sudah ada bernada Atau berunsur seksual Apapun kata-kata yang kalian buat Tapi motif di belakang itu Ya Membahas tubuh seseorang Dan segala macam Yang itu sudah termasuk oleh jalan Oke Nah, tapi kadang-kadang Orang-orang itu kan berlindung Di balik Kayak Aku kan cuma bercanda Ya elah Gak asik banget sih Gitu-gitu kan Ya, ya Nah, itu gimana ya Kak Untuk Apa yang menjadi batasannya Kayak Oke, ini tuh gak boleh loh Dijadiin bahan bercandaan Kayak gitu-gitu Sebenarnya ya Kayak gini-ginian ya Kita gak bisa ekspektasi Doktor eksternal untuk sesuai dengan ekspektasi Oke Tetap mulut-mulut Iya gitu kan Kita gak bisa ngelarang Kampu jangan ngomong kayak gitu Mungkin kita bisa menegur Tapi bukan berarti Kita bisa sepenuhnya melarang mereka Karena kalau mereka ulangnya lagi Ya hati kita apa Ya kan Tapi Balik lagi Kalau memang ini mau dihentikan Semua harus dimulai dari Kita nya benar-benar harus paham dulu Karena begini Kadang orang ngelakuin itu Kayak Benar-benar Tapi mereka gak mikirin Orang yang dengerin itu Hati Perasaannya Oke Apalagi kalau misalkan Berlindung di balik Akam Sekret akam dia Dimana dia gak menampilkan dirinya Sepertinya seperti apa Oke Nah Kecenderungan manusia Kalau misalkan tidak ada Kayak Gambaran tentang dirinya Yang benar-benar real Biasanya mereka lebih semanjidat Kalau ngomong Ya Misalnya kalau aku punya Contohnya aku punya sepenuh Aku ya bisa sembarangan ngomong Aku bisa ngomong ke A Begini Ngomong ke B Begini Ngomong ke lecensi A Ngomong ke lecensi B Kalau mereka gak tau aku siapa Apalagi di zaman media sosial Kita bisa jadi siapa aja Jadi Kalau memang mau ini dihentikan Semua harus Belajar untuk melihat Perspektif orang lain Kita gak bisa melihat Semua perspektif itu Dari diri kita doang Dari kacamata kita Oh aku anggap itu bercanda Maka akan dianggap orang lain Bercanda Gak bisa Tetap kita harus belajar Untuk melihat Kalau aku ngomong seperti itu Kira-kira Orang lain ngerasa apa ya Tapi masalahnya adalah Kita gak bisa menentu Semua orang berpikir seperti itu Gak semua orang wise Ya Ini aku tadi lupa bilang di awal Kalau mungkin percakapan kita Sampai nanti akhir interview itu Mungkin agak-agak nge-trigger Seseorang Untuk teringatan pengalaman buruknya Jadi mungkin Kalau emangnya masih belum Sanggup atau belum siap Jangan diterusin nontonin Juga gak apa-apa ya Kayak takutnya jadi nge-trigger Buat kerangan-kerangan buruk juga gitu Nah mungkin kalau bisa lanjut lagi ngobrolin Soal pelecehan seksual gitu ya Kayak tadi kakak bilang di awal Kalau korbannya itu kan gak cuman perempuan Tapi laki-laki pun juga bisa gitu kan Nah Kadang-kadang Somehow Karena tidak equal posisi kita Jadinya pada saat laki-laki Kena pelecehan seksual Itu justru Mereka tuh jadi takut buat ngelapor gitu loh Karena kayak Kayaknya tuh gak common gitu loh Laki-laki kena pelecehan seksual gitu kan Sebenarnya ada gak sih Badan perlindungan untuk laki-laki juga Untuk urusan pelecehan seksual Sebenarnya kalau untuk hal seperti ini Detailnya harus ditanyakan Memang yang ekspertise disana Cuman kemarin aku sempat searching-searching Mau perempuan, mau laki-laki Sama bisa melakukan pelecehan seksual Jadi kalau misalkan tahapannya itu Misalkan nih kita ada Tentang pelecehan seksual secara tata muka deh Bukan secara online gitu Tata muka Terus kemudian ada perkuang pelecehan Yang paling pertama itu Harus yang kita lakukan itu Jadi kita cari Langsung segera Visum Ke rumah sakit Kemudian habis itu Kita bisa melaporkannya Mau perempuan Mau laki-laki Apalagi kalau misalnya Pelecehan seksual ini sudah Tahapan yang cukup ekstrim Sampai ada luka Dan segala macam Itu juga Lebih baik segera di visum Karena kalau misalnya Bukti-bukti fisiknya itu Ilang juga akan susah Ketrakan Kita kan butuh bukti Mau Perempuan juga harus seperti itu Kalau misalkan di media sosial Screenshot Ya misalnya Kalau tidak ada screenshot SMPHT bisa screenshot Screenshot Bukti-bukti itu Kamu safe Kemudian setelah itu Setelah berkini semua Ada tertumpul Kamu boleh laporkan Kan sekarang ada UU ITE juga Jadi Jangan takut Untuk melaporkan hal seperti ini Jangan menormalisasi pelecehan Kadang-kadang itu ya Karena Kelihatannya kayak normal-normal aja Gak ada orang yang protes Jadinya kayak aneh Kalau kita ngelapor gitu ya Iya Betul Apa-apa Lapor Pokoknya jangan lupa bukti deh Karena kalau misalnya Kamu mau bawa ke hukum Semua harus ada bukti Kalau cuma ngomong Nanti orang gak percaya gitu kan Jadi tetap harus ada bukti Nah Tapi Permasalahannya juga ya Sebelum kita Maju ke lapor gitu ya Terus ngurusin Bukti-bukti Bala macam Kadang-kadang Padahal saat itu terjadi Kondisi sekitar kita Juga gak mendukung gitu Misalnya kayak Ada orang bilang kayak Udah lah Gak usah diperpanjang Cuman kayak gini doang Nanti malah nama kamu yang jelek Nah kalau Omongan-omongan seperti itu Baiknya gimana ya Kayak? Sebenarnya begini Masalah seperti ini kan Termasuk isu yang cukup sensitif ya Iya Apalagi kalau misalkan Yang ngelecehin kita itu Adalah orang-orang terdekat kita Atau misalkan Yang ngelecehin itu Punya otoritas yang lebih tinggi Dari kita Dan segala macemnya Jika itu memang terjadi Kamu carilah orang yang Memang lebih wise Carilah orang yang menurut kamu Bijak untuk menemanin kamu Kayak gitu Karena Pasti ada pro kontra deh Untuk masalah seperti ini Bisa aja ada orang yang Gak support kita Dan segala macem Kamu carilah orang yang Bisa support kamu Dan bisa menemani kamu Ketika pelecehan ini terjadi Tentu kita shock Kita bisa ngeblank gitu Tiba-tiba ngeblank gitu Terus kayak gak tau harus Ngapain Gak tau harus mikir apa Dan segala macemnya Kamu butuh seseorang Untuk menemani kamu Tapi usahakan Orang yang menemani kamu Ini adalah orang yang Memang bisa kamu percaya Dan orang yang cukup bijak Untuk menghadapi Situasi seperti ini Karena gak semua orang Bisa menghadapi Situasi seperti ini Dan apalagi Menormalisasikan Ketindahan seperti ini ya Itu cukup banyak Ngirisnya kayak gitu sih Jadi support system itu Penting sekali Habis itu baru kayak Mulai untuk Ya gitu Mengumpulkan bukti-bukti ya Jangan sampai buktinya Keburu hilang Terus baru melapor gitu Iya Tapi kadangannya Selain juga dengar Dari cerita-cerita orang gitu ya Oke ini udah ngelapor Tapi kok kayaknya Tanggapannya gak serius ya Kok kayaknya Gak ditindaklanjuti ya Sebenarnya proses yang benar Itu seperti apa sih Kak Supaya laporannya itu Bisa membuahkan hasil gitu Oke Laporannya gak selalu melulu Harus ke kantor polisi Lapor dan segala macam Gak Jadi kamu juga bisa Pergi ke kayak Komunas Pemimpuan Atau misalkan Ke Kementerian Hukum dan HAM Atau misalkan Kamu juga bisa lapor Ke Ombudsman gitu Jadi sebenarnya ada banyak Lembaga-lembaga Yang siap untuk membantu kita Biasanya untuk detailnya Dan segala macam Mereka akan menjelaskan Kayak gitu Tapi yang paling penting adalah Bawa bukti Itu paling penting sih Bawa bukti Kemudian kamu ceritain Kronologinya seperti apa Kayak gitu Nanti baru dibantu Kadang-kadang juga Pelaku itu tuh Berlindung dibalik Kayak Orang dia juga mau Kok orang dia diem aja Orang dia seneng-seneng aja Kayak gitu kan biasanya Nah itu tuh Apa itu menyakitkan Yang mendengar kayak gitu Lalu tuh udah maksa Tapi gini-gini Kayaknya Pengertian soal Konsen di Indonesia itu Belum terlalu Banyak nih Kak Nah sebenarnya Batasan konsen itu Seperti apa sih Buat yang masih belum Aware soal ini Diucapkan Konsen itu bisa terjadi Ketika diucapkan Dan si perempuannya Itu bilang Iya Atau tidak Gitu loh Ketika perempuan ini Tidak ada ngomong Iya Tidak ada ngomong Tidak Artinya dia masih Di tahapan yang Belum memutuskan Ketika pelecehan Seksual terjadi Ada masa Dimana kita Kayak brain freeze Gitu Jadi kayak Tiba-tiba kita Dipegang nih Contohnya Bagian area sensitif Kita dipegang Kita tuh kayak Bener-bener Mematung Shock kan Kita shock Akhirnya kita Mematung Bukannya kita Setuju Untuk dipegang-pegang Enggak Tapi kita Kondisi yang Shock Makanya kita Jadi gak tahu Otak kita tuh Kayak ngolak Jadi gak tahu Harus ngapain Istilah biologisnya Kan ya Setahu saya Juga ada istilah Biologisnya Jadi Hal seperti ini Sebenarnya Akan terjadi Pada siapa aja Mengalami shock Ketika pelecehan Sesuai terjadi Otomatis Kita akan shock Jadi bukan berarti Dia mau Perempuan ini mau Tapi kalau misalnya Ngomongin konsen Oh sama-sama mau Atau enggak Kalau misalnya Perempuan ini bilang Oh iya Saya bersedia Dengan memikirkan Berbagai konsekuensi Ketika mereka melakukan Yaudah Itu kan mau sama mau Kalau sudah Dewasa Ya sudah Tapi kalau misalkan Tidak ada sebuah Jawaban yang pasti Berarti itu Belum ada konsennya Dan Status tuh Gak berpengaruh Misalnya kan Saya pacarnya Yang kan saya suaminya Itu enggak Ngaruh ya Sebenarnya tetap Harus ada konsen Betul Mau suami Mau sudah jadi suami pun Tetap harus ada konsen Ketika mau Kehubungan seksual Misalnya Itu tetap harus ada konsen Kamu hari ini Mau enggak Gitu Aku tuh harus Tanyakan Bukan berarti Saya adat Gitu Gak bisa juga Padahal balik-balik lagi Sebenarnya Apa yang Di badan kita tuh Punya kita dan hak kita Jadi kayak Orang yang Menentukan itu Sebenarnya ya Betul Kalau aku lihat Dari film Di luar negeri Seri-seri Biasa Mereka itu Even dari sekolah Udah diajarin Tentang konsen Jadi kayak Apabila Kamu mau melakukan itu Harus make sure Jadi kayak Pas lagi ngelakuin Maksudnya gimana ya Jangan pas ngelakuin Baru nanya ya Tapi sebelum itu tuh Nanya kayak Mau atau tidak Dan harus ada Kata-kata ianya Gitu Nah Mungkin kan enggak sih Untuk seks education Di Indonesia tuh Ke arah situ juga Gitu Kak Sebenarnya sekarang Jauh lebih mending ya Dibanding dulu Dulu ngomongin seks aja Udah tabu Gitu kan Perni sih Porno-porno Apalagi kalau Kita jaman-jaman sekolah Ngomongin seks Udah porno-porno Tapi sekarang tuh Kayak orang Lebih cukup Open mind Itu bagusnya sih Mungkin karena Media sosial Orang banyak edukasi Media sosial kan Gak sepenuhnya buruk ya Banyak juga kok Emang edukasi Gitu kan Jadi orang jadi Lebih tahu Nah Dengan adanya Hal-hal seperti ini Membuat Kadang Edukasi seksual itu Bisa mereka Dapat dari mana aja Gak cuma harus Dari sekolah Kalau dulu Kan Orang tua Enggak ngajarin Sekolah juga Jarang sekali Bahas-bahas tentang Pendidikan seks gitu Jarang sekali Gitu kan Lebih membicarakan Tentang Kenapa Reproduksi gak sih Kita belajar Ya Lebih kayak reproduksi Doang Dia gak benar-benar Ngajarin tentang Pendidikan seksual Gitu Pendidikan seks Gitu Untung gak Kayak konsekuensinya apa Resikonya apa Dan segala macemnya Lebih kayak Oh ini bentuk vagina Oh ini bentuk penis Gitu doang Gitu Belajari tubuh kita lah Biologi Gitu kan Nah Kalau misalkan Memang mau Untuk Supaya orang-orang Lebih paham Tentang edukasi seksual ini Dari kitanya Juga boleh kok Jadi kita gak harus Menunggu orang lain Kita juga boleh Inisiatif Untuk memberikan Informasi-informasi ini Baik itu Secara online Kayak media sosial kamu Atau misalkan Bisa kasih tau Ke teman-teman kamu Yang setatap muka Gitu kan Itu juga boleh Jadi gak Melulu harus tunggu orang Bergerak Baru kita bergerak Kenapa gak mulai Dari kita dulu Yang bergerak Untuk edukasi orang Cuma pada saat kita Memulai dari Dari kita sendiri Sebenarnya Jadi kebingungan juga Adalah Aku harus belajar Dari mana nih Karena kan Sumber informasi Banyak sekali Bahkan Kalau dulu Jaman-jaman aku sekolah Biasanya orang tuh Justru belajarnya Malah dari video porno Yang mana tuh kayak Salah dong Harusnya gitu kan Harusnya gak mulai Dari situ gitu Nah Kira-kira harus kemana sih Kalau Pengen tau Lebih lanjut Pengen belajar Sumbernya yang mana Yang oke gitu Carilah sumber-sumber Yang memang terpercaya Bukan kayak Sumber-sumber Yang entah dari website Apaan Kita pun gak tau Latar belakangnya Apaan dan segala macam Kamu bisa baca jurnal Kalau jurnal bagi kamu Terlalu berat Sebenarnya zaman sekarang Udah banyak kok Artikel-artikel Yang memang Ditulis oleh Dokter Contohnya Atau psikolog Atau psikiater Banyak kok artikel-artikel Seperti itu Di dalam Internet kita Misalnya kayak Ada halodok Dia kan kadang Bikin artikel juga Halodok Dia juga bikin artikel Itu kan Kalau misalnya kita lihat Penulisnya itu adalah Orang-orang yang memang Bisa dipercaya Memang ekspertis di bidang Seperti ini Kayak gitu Jadi balik lagi ke kita sih Mau mencari wawasan itu Atau tidak Mungkin Kalau bisa dirangkumen Dari kakak bilang tadi Lebih ke tiga Itu ya Antara dokter Psikiater Atau psikolog Karena itu yang berhubungan Dengan Sex education Harusnya gitu ya Ya Betul Tapi kalau misalnya Ada ekspertis-ekspertis Yang memang terpercaya juga Ya juga gak apa-apa Menurut kamu Kan kita bisa mencari informasi Ini informasinya make sense Atau gak Bagi kita gak make sense Kita coba cari tahu Apa yang make sense Berarti lebih ke dikaji ulang ya Setelah dibaca Itu gak ditelan-telan Tapi kayak Masuk akal gak sih Ini merugikan Saat pihak gak sih Gitu-gitu Ya betul Oke Nah Tadi aku sempat menyinggung Soal video porno juga Kan itu sering jadi referensi orang Untuk belajar Justru kan Padahal kan itu seharusnya tidak Nah mungkin buat yang bingung Kenapa tidak gitu Karena dulu waktu aku kecil Juga aku kayak No clue sih Dulu kita gak apa-apa diajarin Di sekolah Terus bingung Belajar dari mana Gitu-gitu kan Kenapa Sebaiknya tidak belajar Dari video porno Ini Video porno itu kan Untuk memenuhi Fantasi seksual Seseorang Ya kan Itu tujuan video porno kan Supaya Orang-orang Menonton itu Dan mereka merasakan Ya Gairah Dan mereka bisa Memuaskan fantasi Mereka tidak bisa mereka Lakukan di dunia nyata Dan belum tentu Apa yang terjadi di dalam Itu benar-benar real Bukan realnya itu Maksudnya gini Responnya real Kak Kita gak pernah tahu Apakah memang semua Perempuan seperti itu Kak Kita gak pernah tahu Apakah semua laki-laki Seperti itu Kak Kita gak pernah tahu Apalagi kalau misalnya Di video porno gitu Cenderung Ada cerita-ceritanya Gitu Dan kadang ceritanya itu Kayak Ya udah Kayak gitu Suatu cerita yang kayak Benar-benar Memang real life Seperti itu Kak Kita gak pernah tahu Artinya itu Seperti film Namanya Film porno Udah seperti film Bukan benar-benar Berdasarkan Penelitian yang jelas Analisa yang jelas Gitu Semua orang bisa Oh yaudah Kamu Kamu Berhubungan seks Kamu ekspresinya Seperti ini Bisa aja mereka Request kita Gak pernah tahu Gitu kan Atau misalkan Kamu Mengeluarkan cairan ini Dan cairan itu Gitu Bisa aja semua Settingan Kita gak pernah tahu Jadi Jadi Takut salah ya Kalau belajar dari situ Iya Betul Jadi Mungkin Buat yang Masih Ini kan Karena kita penontonan Juga anak-anak muda Kayak mungkin kayak Zaman sekarang sebenarnya Sudah lebih diuntungkan sih Karena bisa belajar dari banyak Ih dulu jaman kita tuh Gak ngajarin yang malu-malu Sekolah gak ngajarin Betul 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 banget Jadi sekarang Udah banyak sumbernya Dan pastikan Untuk yang dipakai Sumber-sumber terpercaya Jangan sampai salah belajar Karena Ya Dampaknya panjang juga ya Jadinya Kalau kayak gitu ya Betul Oke Nah ini juga Terkait sama Iya oke Kita belajar tentang Seks gitu Seks education Tadi soal konsen Udah Soal boundaries Juga sebenarnya Udah gitu ya Kalau misalnya Orang gak mau Area tersebut disentuh Ya jangan disentuh Itu termasuknya Harusnya dipelajari Di sex education ya kak ya Iya Nah kalau Selain hal itu Yang sebenarnya Harusnya diajarin Tapi gak pernah diajarin Itu apa Kalau menurut kakak Yang sebenarnya Harusnya diajarin Konsekuensi Konsekuensi Karena gini Oke Kamu udah tau Segala Jenis Di tubuhmu Misalnya Segala organ Dan segala macem Di tubuhmu Kemudian kamu juga udah tau Lawan jenismu Seperti apa Kemudian kamu juga udah tau nih Kira-kira Berhubungan seksual Itu seperti apa Kalau dulu kan Oh kalau pegangan tangan Nanti bisa hamil Kalau cuma bisa hamil Apa-apa bisa hamil Kalau dulu Kita ditakut-takutinnya Seperti itu kan Tapi kan sekarang Anak-anak udah lebih pintar Udah tau lah Kira-kira gak mungkin lah jemen bisa hamil Dan segala macem Tapi Mereka gak tau konsekuensi ke depannya Anggaplah mereka udah tau nih Oh ternyata Cuman gak hamil Kemudian mereka melakukan Dan kemudian Malah berlanjut Ke yang lebih dalam Dan segala macem Kadang banyak yang gak tau konsekuensinya Seperti hamil Seperti penyakit seksual Dan itu jarang diomongin sih Cukup jarang diomongin Kalau orang tua jaman dulu Lebih concernnya takut anaknya hamil ya Padahal penyakit seksual tuh juga berbahaya gitu Sebenernya Betul Terus penggunaan Misalkan nih oke Kita gak bisa 24 jam Atau anak Realitanya seperti itu kan Mau anak berbohong Pergi jalan Sama teman Atau pergi belajar kelompok Tapi ternyata Melakukan yang tidak-tidak Ya Kita juga sebagai orang tua Gak tau Makanya kenapa pendidikan seks ini Sangat penting Kita juga harus kasih tau nih Penggunaan kondom Dan segala macem Itu juga harus tau sih Supaya mencegah Penyakit minum hari ini Karena kalau misalnya kayak HIV-AIDS lah HPV lah Itu kan sangat berbahaya Iya ya Kayaknya gitu Karena kita dulu diajarinnya Lebih ke jangan hamil Jangan sampai hamil Jadi Apa ya Lebih banyak orang mikir Oh kalau pakai alat kontrasepsi itu Misalnya kondom itu fungsinya Untuk mencegah kehamilan Padahal Sebenernya ada loh Manfaat lainnya gitu Mencegah penyakit Betul Jadi konsekuensi sangat penting Bukan cuma tentang fisik ya Ada satu lagi Tentang mental Oke lah Kalau misalkan nih Kamu udah hamil Oke Yaudah Apa boleh buat kan Mau buburin juga Kadang orang menjadi Pertimbangan yang cukup besar Mau buburin seorang Baby gitu kan Kita harus ajarin Kasih tau juga tentang Apa yang akan terjadi Kalau misalnya kamu melakukan Hubungan seksual Sebelum waktunya Misalkan Dari segi mental Kita jadi gak siap Kita belum siap Jadi seorang ibu Atau kamu belum siap Jadi seorang ayah Maka jangan Apakah dari segi finansial Kamu bisa memprovide Istri kamu Calang istri kamu Nantinya itu Juga harus kasih tau Karena tekanan mental ini Cukup besar Yang bisa membuat Seseorang itu Jadi malah Ke arah Kesehatan mentalnya Terganggu Kayak gitu Karena gak siap Belum kuat Secara mental Belum kuat Untuk menerima itu Itu juga harus kasih tau Di awal Supaya anak Tahu Paham konsekuensi Terhadap tindakan Yang mereka akan lakukan Oke Jadi kayak Masa depan kamu Nanti akan gimana Itu ditentukan Dari perilaku kamu sekarang Gitu-gitu ya Betul Nah dulu tuh Kalau saya ingat aku Kayaknya anak-anak itu Mulai dari kelas 6 SD Atau awal-awal SMP Itu mulai tuh Ada kecenderungan Untuk cari tau Tentang itu Gitu kan Tapi ya Karena waktu itu Informasi belum segitu Gampangnya tersedia Terus masih hal tabu juga Jadinya tuh Mencari informasi Ke arah yang salah Nah Kalau buat jaman sekarang Yang di saat informasi itu Banyak banget tersedia Dimana-mana Sebenarnya tuh Kapan sih Waktu yang tepat Untuk mengajarkan Sex education ke anak-anak Sebenarnya sex education tuh Dari kecil Bukan dari mereka Puber Enggak Bahkan dari kecil Dari mereka Udah mengerti Kita ngomong Misalkan nih Area mana yang boleh Dipegang Area mana yang tidak Boleh dipegang Itu harus dikasih tau Supaya orang lain Tidak memegang Anak kita Sembarangan Apalagi area-area sensitif Misalnya Oh bagian dada Gak boleh dipegang orang ya Bagian pantat Bagian vagina Itu tidak boleh dipegang Kayak gitu Harus kasih tau Atau bagian penis Pantat Itu tidak boleh dipegang Ya boleh pegang Mama aja Kayak gitu Yang lain tidak boleh Kalau misalnya Pegang harus lapor ya Itu kan sebenarnya edukasi Ya Dan itu tuh harus Diterapkan kepada anak Karena anak tuh Gak tau Kalau kita gak majar Jadi kita harus kasih tau Belajarnya ke orang lain Dan salah Mending dari orang tuanya Sebenarnya ya Betul Betul Nah dan setiap tahapan Usia itu Ya pengajarannya beda-beda Sesuai dari kapasitas Usianya Misalnya udah lebih gede nih Ya sebelum dia puber Kamu kasih tau dulu Eh nanti Kalau misalkan Ada usianya Nanti itu ada yang namanya Menstruasi loh Kayak gitu Ada yang namanya Mimpi basah loh Kalau untuk laki-laki Kayak gitu Itu harus diajarin Baru sampai Kalau misalnya Ada puber Masuk lagi ke tahapan berikutnya Baru kayak Oh pendidikan seksual Ada perempuan Laki bisa Menghasilkan baby Itu kenapa Harus masih tau Itu kan Diam-diam Gitu Sama mungkin Ke ini kali ya Reaksi biologisnya Misalnya kayak Orang menstruasi itu Ngalamin PMS dulu Sebelumnya Jadi mungkin Akan ada perubahan mood Kayak gitu-gitu kan Ya Semua itu harus diajarin Nah biar tau What to do juga Pada saat Itu udah kejadian Di dia gitu Nah Kalau itu udah Di pupuk dari kecil Harusnya sih Untuk hal kayak gini Itu gak jadi isu ya Maksudnya kayak tau Oke konsen itu penting Karena sudah diajarin Kayak gitu-gitu kan Betul Tapi kalau Kita ngomong soal ini Tadi kan Itu udah diajarin Dari kecil Jadinya tau Nah masalahnya Sekarang ini kan Kita tumbuh di kondisi Tidak ideal Dimana emang Ya gak semua dari kita Diajarin begitu Gitu Apa ya Gimana sih caranya Supaya bisa ada Kesetaraan Supaya Kan Kalau kesetaraan Dari kecil Bisa nih Tapi kalau kayak sekarang Pola pikiran Terbentuk Nah Gimana ya caranya Supaya kesetaraan Antara laki-laki Dan perempuan Gitu sebenarnya Kesetaraan Laki-laki dan perempuan Dalam hal apa Dalam hal Apapun sih sebenarnya Maksudnya kayak Kalau laki-laki Menghargai perempuan Begitu juga sebaliknya Kayaknya Yang namanya pelecehan Itu harusnya kan Tidak terjadi dong Gitu Gimana ya Biar setara Sebenarnya Kita paling misalnya Ngeriman doang sih Tegas kita adalah Merimind Merimind orang tersebut Bisa kan nih Ada orang terdekat Kita ternyata Sering melakukan Pola pikiran seksual Kita bisa bilang Kepada dia Bahwa apa yang dia lakukan Itu Kita aja dia berpikir Jadi bukan cuma kayak Yang mau melakukan itu salah Ya dia juga tahu Itu salah Dia juga punya otak Untuk berpikir Tapi masalahnya adalah Kadang Hasrat seseorang Untuk ngelakuin itu Dan menjadi kebiasaan Itu udah kayak Susah dilubah Orang bisa berubah Kalau dia mau berubah Artinya Kita sebagai orang luar Kita adalah faktor eksternal Kita tuh lebih Menjadi pengingat dia aja Oke Bukan sepenuhnya Kita bisa berubah dia Kalau misalnya Kamu punya ekspetasi Seperti itu Nanti kamu kecewa Kayak gitu loh Jadi kita riman dia Masalah dia mau dengar Atau enggak Itu udah berusaha belakangan Biasanya momen Momen-momen tertentu Yang membuat seseorang berubah Ya mungkin momennya Belum datang Oke Jadi mungkin Ini kenapa Aku tanyakan juga Karena kadang Orang tuh melihat loh Ada pelecehan Misalnya kayak Di lingkungan Kampus Di lingkungan SMA Ngelihat kayak Ini kok Si ini kayaknya Sering dibully ya Sering dilecehkan Secara verbal ya Gitu-gitu Tapi Kayak Bingung gitu Apakah aku harus membela Apakah aku harus Diam aja Supaya aku tuh Aman gitu Jadi sebenarnya Kita bisa berfungsi Membantu tuh kayak gitu ya Untuk mengingatkan Jatuhnya ya Ya Kita boleh speak up Kok bukannya enggak boleh Boleh Kalau kamu mau membela Teman kamu yang sedang dilecehkan Bagus Berarti kamu punya empati Yang sangat bagus sekali Gitu kan It's okay until speak up Tapi balik lagi Kita juga Bukan cuma fokusnya tuh Kayak kasih tau Ke orang yang melecehkan Enggak Tapi kita juga Bisa menjadi penguat Untuk orang yang dilecehkan Kayak gitu Mending sekali Baik-baik lagi Kayak tadi kita omongin di Allah Soal support system juga ya Betul Jadi kita bisa kayak Membantu dia Untuk bangkit Supaya yang enggak Ke arah yang enggak Enggak gitu Iya Dan kalau misalnya di online Apalagi sebenarnya Lebih Maksudnya lebih posibel Karena ada buktinya ya Maksudnya kan Misalnya ini ada yang komen Komen kayak gitu Kita bisa juga untuk Nimpalin komennya Untuk enggak Apa ya Untuk tidak menormalisasi Hal seperti itu terjadi Betul Mungkin ada Pesen-pesen enggak sih Kak Buat yang lagi nonton sekarang Kalau misalnya Mereka lagi di masa sulitnya Mengalami Pelajaran seksual Entah itu verbal Entah itu fisik Ada enggak yang pengen disampaikan Kak Oke Bagi teman-teman disini Yang mungkin sedang mengalami Atau pernah mengalami Pelajaran seksual Ini dari sisi korban dulu ya Jadi Jangan biarkan orang lain Membentuk kamu Sesuai dengan apa yang dia mau Jangan Karena enggak worth it Hidupmu adalah tanggung jawabmu Tubuhmu adalah milikmu Kamu punya power lebih Untuk melindungi dirimu juga Jadi jangan biarkan orang lain Merusak itu semua Gak worth it Kalau memang kamu bertekad Untuk melaporkan It's okay untuk speak up Gak apa-apa Gak masalah Gak masalah sama sekali Karena kamu harus ingat Kamu tuh lebih kuat Dari apa yang kamu pikir Oke Jadi tetap semangat Jangan gara-gara seseorang Kamu jadi jatuh Gak worth it Selalu ingat Gak worth it Kalau misalnya kita jatuh Gak kira orang lain Itu gak worth it banget Gitu Itu untuk korban Kemudian kalau misalkan Untuk melaku Ya Kalau misalnya kamu tahu itu salah Ya kamu jangan lakuin lah Itu lebih Ke arah Belajarlah untuk melihat Dari sisi orang lain Jangan hanya dari sisi kita Apa yang kamu lakukan sekarang Mungkin Kamu Enjoy Have fun Merasa itu lucu Dan segala macem Tapi kita gak pernah tahu Dampak apa yang akan terjadi Kedepatnya Karena alam semesta kan Bekerja gitu kan Mana tahu Tiba-tiba Kamu udah sukses Dan gak gara kasus Yang kamu lakukan di dulu Itu membuat kamu Jadi terpuruk Kan Akhirnya lagi Ini juga kan Isu itu juga kan Ya Artis Korea itu Dulu Ngebully Sekarang Karirnya jadi Terombang-amping Jangan sampai Jangan menyesali Tindakan kamu Jangan sampai kamu menyesal Gara-gara tindakan kamu Jadi lebih ke pikir panjang dulu ya Sebelum melakukan Betul Nah Mungkin terakhir Tika sebelum ditutup juga Aku pengen Apa ya Mungkin buat yang lagi nonton Dan bingung Batasan-batasannya Terus kalau misalnya Mereka lagi mengalami ini tuh Ini tuh termasuk ini Atau enggak sih gitu Misalnya Kalau mereka dalam hubungan Pacaran Terus mereka Untuk mengirimkan foto Lagi enggak pakai baju Gitu Atau misalnya Si cowok punya bukti Video mereka Lagi melakukan hubungan seksual Nah Kalau Hal itu terjadi Dan dijadikan Bahan untuk Ancaman Langkah-langkah Yang bisa diambil Itu apa sih Kak? Oke Kalau memang Gimana Sorry pertanyaannya Ya Kalau misalnya Cowok nih Blackmail Ceweknya Dan bilang Aku punya loh Foto kamu Aku punya loh Video kita Itu tuh gimana Kak? Oke Kalau memang itu terjadi Jangan Masuk dalam permainan dia Tujuan dia seperti itu Untuk memanipulasi kamu Supaya Kamu bisa ngikutin Semua apa-apa Yang dia inginkan Semua perkataan Yang dia inginkan Jangan sampai Kamu masuk Jadi Hal yang perlu Kamu lakukan adalah Gini Ketika itu terjadi Kamu boleh laporin kok Ada lagi Kayak Badan lembaga khusus itu Untuk ngelaporin Hal-hal seperti ini Nanti mereka bisa bantu kamu Untuk Nge-searching Dan Ngehapus foto-foto Atau video-video Yang mereka punya Kalau sudah terupload Ada-ada Cuma aku lupa Apa ya Bully.id gitu Gak salah Aku pernah baca gitu Sekilas Mereka bisa bantu kita Gitu Dan Gak perlu khawatir Kalau memang itu terjadi Kamu Butuh Balik lagi Support system Karena gini-ginian Kalau sendiri itu Rasanya berat Kamu butuh orang Untuk kita saling Men-support Satu sama lain Dan Namanya konsekuensi Pasti ada Aku gak Menjamin bahwa Ketika kamu udah laporin Habis itu gak ada konsekuensi Dan segala macam Konsekuensi pasti ada Maka dari itu Persiapkan hati kamu Dari sekarang Untuk menghadapi Konsekuensi itu Nanti akan berlalu Begitu saja kok Iya Kalau cepat berlalu kan Nanti berita kamu Atau apapun itu Kan yang kita akan takutkan Nanti orang tahu Gimana Nanti masuk berita Gimana Apalagi di media Jaman sekarang Korban Gak benar-benar Dilindungi Gitu kan Kita udah lapor Tapi korbannya Gak dilindungi Apalagi Kalau misalnya Ada netizen-netizen Yang cukup Kayak FBI Gitu Bisa cari tahu Sampai detail Itu luar biasa sih Kadang aku liatnya Bisa benar-benar Cari tahu gitu kan Sampai ketahuan Korbannya siapa Dan segala macam Jangan takut Awal memang berat Betul Tapi kamu bisa menghadapi ini Yang penting kamu harus punya Suporsistem Yang penting kamu harus tahu Dan mempersiapkan Metodnya kamu Supaya kamu bisa menghadapi ini semua Ketika kamu udah berhasil menghadapi Maka ini akan berakhir Semua akan berakhir Jadi kamu gak perlu khawatir Makanya pentingnya untuk Penyintas juga speak up Karena ya ini ya Bisa saling support Dengan yang mungkin Baru mengalaminya gitu ya Bisa belajar juga sih Maksudnya terkadang Orang kan gak harus mengalamin Baru belajar Dengan cita speak up Artinya kita membantu Berapa juta orang Berapa ratus ribu orang gitu Orang-orang nih Supaya lebih aware Dan lebih berhati-hati Nah kadang-kadang Tadi kan kakak udah bilang Kalau oke Orang tuh bisa mematung Makanya Kalau bisa jangan salahin korbannya Karena tuh normal kok Semua orang bisa mengalamin itu Gitu kan Tapi kadang yang disalahin tuh Ini justru kakak Pakaiannya Terus kenapa Udah tau ini malam-malam Kenapa jalan sendiri Kayak gitu-gitu Ini tuh sebenarnya Gimana ya kakak Untuk menghadapi hal-hal kayak gini Karena kan ini sering banget terjadi Gitu Oke Victim blaming ya Berbahaya sekali Victim blaming Itu bukan yang malah Men-support satu sama lain Tapi malah menjatuhkan Dan itu tuh sebenarnya Ya berbahaya sih Kalau misalnya kita terus-menerus melakukan Tapi kita gak bisa Ekspetasi orang lain tuh Seperti Yang kita mau Karena begini Orang bisa seperti itu Karena mereka gak rasain Beda loh Kalau kita udah rasain Kita baru bisa mengerti Oh ternyata rasanya seperti ini ya Dan tidak semua orang punya empati yang baik Mungkin kalau kita punya empati dan tidak pernah rasain Kita bisa kayak mengerti Oh apa yang dia rasakan Tapi masalahnya gak semua orang kayak gitu Ketika memang Pakaian yang disalah-salahin Dan segala macem Sebenarnya kalau kita perhatiin ya Kemarin aku sempat bahas juga sih Tentang itu Baju-baju Orang korban pemerkosaan Bukan karena bajunya seksi Enggak Bahkan bajunya itu tertutup Betul Masih pakai seragam sekolah Bahkan ada yang masih pakai jilba Beda-beda tertutup Dan segala macemnya Jadi pakaian tidak bisa dijadikan Sebagai alasan Untuk menyalahkan korban Kenapa fokusnya harus dikorban Untuk masalah seperti ini Kenapa harus fokusnya harus salah korban Kenapa gak fokusnya adalah Apa yang harus dilakukan oleh pelaku Supaya tidak melakukan itu Iya Sebenarnya itu lebih penting Kenapa fokusnya itu harus dikorban Kenapa gak fokusnya itu ketindakan Yang dilakukan oleh si pelaku Oke mungkin itu Kalau aku kira-kira ya Dan aku kayak juga pernah nonton Atau baca gitu Banyak orang menganggap Kalau pelecehan seksual itu terjadi Karena pelakunya itu Punya hasrat seksual Padahal Kalau aku gak salah baca Dan aku gak salah nanggap Yang aku tanggap itu Karena keinginan untuk mendominasi Bukan masalah keinginan Untuk melakukan hubungan seksualnya Itu benar apa gak tuh Kak? Tergantung orang Tiap orang beda-beda Kita gak bisa pukul rata Semua sama Ada yang memang karena nafsu Iya Tapi ada juga mungkin karena mendominasi Iya Jadi gak selalu melulu itu Kayak tentang nafsu Gak selalu melulu Tentang mendominasi Karena terlalu luas kan Makanya kenapa Untuk urusan baju itu Itu juga gak bisa dibilang Kayak salah bajunya Karena pertama Gak boleh victim blaming Yang kedua juga Belum tentu niatannya Karena dorongan seksual ya Kayak sebenarnya Betul Jadi benar-benar harus Diperhatikan Dari berbagai aspek Jadi gak cuma Lihat dari satu sisi Tapi coba Belajar umum melihat Dari berbagai sisi Kita disegupin dua kan Ada dorongan seksual Sama dorongan untuk mendominasi Sebenarnya Penyebab kenapa pelaku Melakukan itu Biasanya apa ya Pak Selain dua itu Jadi ada juga Alasan seseorang itu Karena obsesi Jadi karena misalkan Dia benar-benar interes Sama orang tersebut Pada akhirnya Ya mungkin dia lepas Kelepasan Dan dia akhirnya melakukan Pelajaran sesuatu Ya memperkosa seseorang Dan segala macam Itu juga bisa Kayak gitu Jadi sebenarnya Untuk alasan sih Tiap orang bermacam-macam Jadi kita gak Rata Oh karena dia nafsuan aja Oh karena dia ini Oh karena itu aja Dan ada juga Yang aku pernah Dengan juga cerita Bahwa seseorang Melakukan pemerkosaan Itu karena apa Karena ingin memiliki Yaudah Buat hamil aja Ada yang kayak gitu Karena gimana ya Karena disini itu Di Indonesia sendiri pun Masalah-masalah beginian Kita sering loh Menemui Kayak Ketika pemerkosaan terjadi Malah dinikahin Sama pemerkosaannya Ya ya Banyak-banyak Dan itu menjadi Plothole Untuk seseorang melakukan Apalagi kalau misalkan Daerah-daerah Yang mungkin masih Belum terjangkau Dengan pemikiran Yang lebih Lebih maju lah Kayak gitu Kayak terlalu berfokus Pada Oh karena Sudah dihamili Maka akan dimikahkan Karena aib Dan segala macam Dengan embel-embel Yang seperti itu Padahal Diperkosa aja Udah sedih Maksudnya kita Yang diperkosa aja Pasti udah merasakan sedih Kekecewaan Takut Merah semua Kayak bercampur aduk Dan harus menikah Dengan orang yang melakukan Itu kita Bayangkan Perasaan Seperti apa Kayak gitu Jadi banyak sekali sih Alasan Kalau ditanya alasan Itu sebenarnya ada Banyak sekali Ya kalau misalnya Dijabarin satu-satu Mungkin gak bisa Makanya mungkin Untuk dari itu Kita juga jadi belajar Kalau gak bisa Disamaratakan Untuk semuanya Baik untuk pelakunya Maupun korbannya Ada kan suka orang Dengan entengnya Ngomong Ya lo pakai baju terbuka Ya lo ngundang Perilaku lo centil Apa kayak gitu-gitu Padahal ya Banyak banget faktornya Dan balik-balik lagi Menyalahkan korban itu Jelas udah salah Karena dia gak menginginkan Pelakunya yang salah Sebenarnya Hati-hatilah Kadang orang terdeka Bisa menjadi Orang yang paling berbahaya Jadi hati-hati Mudah-mudahan Yang lagi menyaksikan ini Selalu dalam Keadaan baik-baik aja Sehat-sehat aja juga Dan pasti terlalu Dari namanya Pelecehan seksual ya Oke Kalau gitu Makasih banyak Kak Jenny Udah bisa Terima kasih Banyak-banyak Mokong-mokong juga Mudah-mudahan Sehat-sehat selalu ya kak ya Kamu juga Semoga sehat selalu Dan stay healthy Oke Thank you Ya thank you juga Itu dia Sebat Medkong Obrolan aku Barengnya sama Kak Jennifer Mudah-mudahan Buat yang nonton ini Apabila kamu adalah Seorang yang lagi Mengalami Pelecehan seksual Atau mungkin pernah Mengalami pelecehan seksual Semoga kita bisa Sama-sama bangkit Sama-sama saling support Dan juga Buat para pelaku Kayaknya harus Apa ya Mudah-mudahan tergerak lah Hatinya gitu Dengan menonton video ini Dan juga Kalau kamu merasa Konten ini menarik Silahkan dibagikan ke teman-temannya Kesedera-sedarannya Kesemuanya Dan juga Jangan lupa like videonya Sampai ketemu di episode berikutnya Dadah Sampai ketemu di episode berikutnya 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 Sampai ketemu di episode berikutnya